Intro Assalamualaikum Assalamualaikum Ustadz Opik nih aduh Assalamualaikum 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 Wih FVP berkah banget hari ini ya Hari ini berkah Ini kita Datangan beliau-beliau Yang hebat-hebat ini Bisa jadi motivasi sama kita semua Agar kita nih bisa Berbuat baik juga Karena kalau mendengar lantunan-lantunan Lagunya Abih Hadad Ustadz Opik ini hati Kita nih langsung aduh Lagu-lagu mas Opik aku panggilnya mas ya Temen saya waktu itu Aki aja Aki Temen saya punya temen Waktu itu nonton konsernya mas Opik Sampe nangis Siapa? Lompatnya hilang Lagi Tapi ya Udah diangkat katain Iya mas Opik Tahun 2007 pas saya menikah Ketika resepsi itu Saya minta mas Opik juga Bernyanyi khusus juga Wah karena saya tuh ngefans banget Tahun berapa? 2007 Saya tanggal 7 Bulan 7 2007 Nanti udah tua ya Iya udah tua memang dia Iya lumayan long Gue punya anak lima Nah itu juga Saya salah satu inspirasi Dari mas Opik adalah Berbagi beras Gini Nah sampe saya tuh Saya tuh nempel banget Dari mulai Berapa karung sampe tontonan Itu Alhamdulillah Saya pernah ke rumahnya mas Opik juga Di bawah ada tempat Kayak Jadi mas Opik Saya rekaman waktu itu Lagunya saya sama Nagita Di bawahnya ada Ada apa itu Bukan Jadi anak-anaknya Yang apa itu Anak-anak yang tinggal sama mas Opik ya Ya Itu tinggal Banyak banget yang tinggal sama mas Opik Ini lagu-lagu itu Kenapa menyayat hati semua mas Inspirasinya tuh gimana itu Saya pernah Kedatangan kurator lukisan Nantang ke rumah Dengar musik saya Dia nangis Dia tanya Mas Opik seberapa menderita hidupmu Karena karakaranya Membuat hati teriris Ya Emang sebenernya gini Apa Kita Kita menulis apa yang dilihat Apa yang dirasa Apa yang didengar gitu ya Kalau aku punya patokan itu Kalau dalam Quran itu Kalau Dulu kan kepada Rasulullah Sekarang Kepada kita Gitu ya A'udzubillah isami ilalimina syaitanur rajim Bismillahirrahmanirrahim Inna Arshanna ka shahidaw wa mubashiraw wa nadhiraw Aku mikir Oh berarti Tulisan saya ini harus menjadi saksi keadaan Saksi kepada cinta Kepada luka Kepada sepi Kepada hidup Shahidaw wa mubashiraw Kasih kabar gembira wa nadhiraw Kasih peringatan Kayak gitu Dengan cara kita Dengan cara kita Mas Opik bisa nulis sair Dengan sair-sair itu Menyimpati banyak orang Betul Alhamdulillah Dan bisa membuat meneteskan air mata itu Alhamdulillah Masya Allah Karena Mas Opik membawakannya Yang dibawakan itu adalah cinta Hmm Setuju Masya Allah Ada beberapa bukti lagu Mas Opik Ada beberapa bukti lagu Mas Opik Yang liriknya itu seringkali bikin orang menangis Hmm Nih ada beberapa kita lihat ya Hmm Bila waktu telah berakhir Bila waktu telah berakhir Bagaimanakah 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 Kalau kata Kalau kata ayahku itu Ini pasti yang nulis bukan kamu Menyaksikan Iya Ayah aja menyaksikan Pasti yang nulis bukan kamu Maksudnya itu dia kasih support Bahwa yang menulis ini Ada sesuatu dalam dirimu Ada sesuatu dari dia Iya Sesuatu yang dari dia langsung Nah gitu Itu Bentuk wahyu Atau bentuk ilham Ilham lah Ilham Lebih ke ilham Maaf ya Wahyu berbeda lagi Maaf maaf kalau saya ngomong Ada lagu diantara begitu banyak Yang paling nempel Untuk Mas Opik sendiri Ya ciptaan Mas Opik Dan lagu yang paling Wah Mas Opik sendiri Kagum-kagum Aku tulis lagu Yahannan Yamanan Lama Hampir tiga tahun Aku ngerenung Sampai ketemu cerita Ada seseorang yang ada di neraka Jahannam Sampai empat ribu tahun Udah gosong semuanya Gitu ya Sehingga dia bertiak Yahannan Yamanan Gitu ya Sampai kemudian Sayyidina Jibril Minta izin kepada Allah Untuk memberi syafat Dik kepada orang Ya Allah izinkan aku menolong orang Making gak teganya melihat orang Enggak teganya Tapi Dia sebut Yahannan Yamanan Gitu ya Kemudian diselamatkan Aku melihat aku ini banyak dosa Ya Allah Mungkin Tulisan lagu saya Yahannan Yamanan Menjadi pertolonganku disana Boleh dinyanyikan sedikit Ya Gimana lagunya ya Tinggi Ba Allah Allah Engkau lah Tempatku Mengaju Sedih banget Tapi bisa lihat disitu ya Aku gak hafal ya Coba coba cari Ya Nah Danyas gimana ya Pada denger ya Ya Danyas gimana ya Danyas gimana ya Danyas gimana ya Ya Rahman Anda Allah Anda Rahman Anda Allahu Ya Rahman Gitu Insya Allah Sama ada Panakim lagunya yang Dinyanyiin sama Once yang di alofa Ya Itu ciptanya Mas Opik Ternyata artinya itu universal Cinta itu universal Itu cipta untuk sang pencipta Betul 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 Kau sepertinya Mas Jangan rafi deh Mas Opik aja Ya Allah Orang semak cek Tapi dia Keren Mas Oh diciptain lagu Coba Mas Dialofa Aku ingin menjadi Mimpi indah Jalan tidurmu Aku ingin menjadi Sesuatu Yang mungkin bisa kau rindu Karena Langkah merapu Tanpa dirimu Tanpa dirimu Karena Hati Telah detik Kau sepertinya Nyanyian dalam Matiku yang Memangkil Rendukku Padamu Seperti Udara yang ku helah Kau selalu Ajar Ajar Iya itu untuk Allah SWT Ya Insya Allah Alhamdulillah Dan begitu banyak Seniman-seniman seperti Mas Opik itu Yang menciptakan lagu yang sepenuh hati Dan itu bisa sepanjang masa Nah kita mau nanya Kalau manajemen kanjeng Nabi itu apa Nah itu yang bikin kita penasaran Kanjeng Nabi manajemen Ya Sebetulnya bukan manajemen kanjeng Nabi Manajemen kangen kanjeng Nabi Ada kangen Kangen KKN KKN Artinya KKN itu tidak harus selalu negatif Kan gitu Kangen kanjeng Nabi Jadi gini sebetulnya Sebetulnya begini Apa yang kita bahas tadi Yang ditanyakan oleh Mas Opik tadi Sebetulnya intinya Kalau Mas Opik ditanya intinya apa Beliau kangen sama kanjeng Nabi Betul Betul Bahwa yang akan menyelamatkan kita nanti Untuk Allah SWT Melalui siapa apa Melalui kanjeng Nabi Ya Satu hal sebelum saya Jelaskan tentang kangen kanjeng Nabi Manajemen itu Mbak Alfa Mbak Alfa Irfan Hakim Mas Irfan Mas Opik Kira saya lupa terus namanya Gak lupa mas Irfan Ingat 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 Raffi Iya Kita semua Semua kita ini Sudah dirindukan oleh Rasulullah Sebelum kita dilahirkan Sebelum kita diciptakan Masya Allah Rasulullah pernah duduk dengan para sahabat Rasulullah bilang Aku rindu Kepada siapa ya Rasulullah Aku rindu kepada saudara-saudaraku Siapa mereka ya Rasulullah Apakah kami Kalian sahabat-sahabatku Aku mencintai kalian Tapi aku rindu kepada saudara-saudaraku Siapa Mereka adalah Umatku kelak yang belum pernah bertemu denganku Tetapi mereka beriman kepada Allah dan kepadaku Aku rindu kepada mereka Aku ingin bertemu dengan mereka Termasuk kita semua Masya Allah Dirindukan oleh Rasulullah Siapapun kita Berapapun banyaknya dosa kita Apalagi sekarang Ramadan Habis dosa-dosa kita Lalu kita jalani Nah kehabisan waktu saya takut Manajemen kangen Kanjeng Nabi adalah sebuah manajemen hadat alwi yang baru Yang lebih luas lagi cakupannya Kita sekarang lagi proses short movie Besok saya berangkat ke Jogja Ada kangen Kanjeng Nabi membuat short movie Tujuannya apa? Yang ini menjelaskan Menceritakan tentang ketika Tuhan menyapa Ceritanya gimana nanti lihat di Youtube kalau sudah jadi Terus ada majelis sholawat Jadi yang seneng khusyuk bersolawat dengan rebana Saya juga ada Setiap bulan Minggu pertama nanti datang boleh itu Kan tetangga kita ini Ya saya mau Terlebaran Minggu pertama Raffi janji nih depan masyarakat nih Hari kedua Hari kedua Hari kedua Oke datang ke rumah ya Hari kedua nih Oke Saya buatin lontong istimewa Buatan istri saya top Luar biasa Nanti di surga Lontongnya buat istri saya Iya Di surga Kalau masuk surga Jadi tak Mati Kamu mau masuk surga gak? Iya mau Ya udah mati dulu Jangan loh ya Allah Ya kalau belum mati ya mungkin dulu ya Ya tapi jangan Panjang umur sehat afiat kalau meninggal Husnul Khotimah masuk surga Oke Terus Ada lagi Lagu-lagu buat anak-anak tetap Tapi ada lagu Tentang Jadi gini Saya yakin ini yang dilakukan sama Mas Obek selama ini Ada solawatnya Ada menyebut tentang Allahnya Tetapi ada lagu-lagu yang orang mungkin dikira lagu pop Kayak barusan yang dibawa tadi Nah nanti lebaran saya mengeluarkan lagu semacam itu Tidulnya Tau tak sendiri Banyak sekarang ini orang merasa sendirian dalam kesedihan Nah kita ini perlu menebar cinta Kita sampaikan kepada yang sedih Kalian tidak sendiri Ada kami Berjuta cinta di sampingmu Berbicara mengenai Berbicara mengenai kesedihan Salah satu penyebabnya adalah Ketika kehilangan seseorang Begitupun buat Mas Obek Salah satunya sahabat Uje Betul Itu juga menjadi salah satu sosok yang Ketika pergi Ketika berpulang Cukup menoreh Rasa yang paling dalam Iya Jadi luar biasa ya Saya tulis lagu khusus tuh Iya Amaran Uje Sempat gitu ya Jadi Yang mana Uje Uje ini keren banget gitu tuh Maksudnya keren banget gitu Maksudnya katanya kumpulin Ustadz Ustadz nih Ya Ada orang datang Ustadz saya ada masalah gitu Lu sih kurang jikir Lu sih kurang sedekah Lu sih kurang surat malam Kalo Uje enggak Kulain dompetnya gue Nih Ustadz udah beres Terima kasih Ustadz beres urusan saya Iya Gitu Ya buat ya Ustadz Ustadz tercipta lagu khusus Yang mana Boleh nyanyiin gak Ustadz Yang mana Ustadz Ada khusus Ada Apa judulnya ya Dia emang saking banyaknya Saking banyaknya Dan saya ngeliat juga ini Betapa banyaknya mencintai Alhamdulillah juga Ketika pemakaman juga Semua berkumpul Luar biasa Ya Allah Karena cinta ya Menggerakkan semua juga Karena hati Iya Dia orang spesial Dia gak takut disaingin sama temen-temennya Kayak ketemu sama beberapa Ustadz Di Palembang Dia dapet Di Jakarta Dia dapet Dia dorong semuanya Dia gak takut disaingin Nah itu dia tuh Ya sudah Beberapa Ustadz Dia bilang seperti itu Luar biasa Ayo 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 Dan dia itu Kumpulin semua Sampai ada UJ Center Waktu itu Satu-sat kumpul semuanya Dia kasih kesempatan semua Dia bagi job dia ke banyak orang Insya Allah Indah dia Masing-masing orang Punya kehasilannya Ada yang nempel Tentang kebaikannya Saat-saatnya Kalau Mas Opik itu yang nempel Itu lagu Tombow Ati Itu nempel Pak ngatuh nombor Iya itu bener-bener Kayak kemana-mana Ini Opik Opik mana Opik Tombow Ati Kalau si Po apa Opik mana Opik yang pantun bukan Ini Topo Ati Sabar Dipikirnya pertama kali Pertama kali kan ada Strip Bintang tamu Hadat Alwi Opik mana Pantun bukan Ini Topo Ati Sabar Iya Di sanganya Opik Kumis Bisa mungkin Bisa mungkin Tombow Atinya Bisa 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 Oke oke siap siap Ini berdiri ya Ayo Ayo Ikut Kita sama-sama Biar Tombow Ati Tampak Ayo